Intro Insiden mencekam terjadi di kereta bawah tanah di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada selasa 12 April 2022 pagi. Seorang pria dengan beringas menembak para penumpang kereta hingga mengibatkan korban luka. Polisi pun mengungkap identitas pelaku. Pelaku diketahui merupakan seorang pria berkulit hitam bernama Frank James. Dari video yang beredar, memperlihatkan kondisi setelah penampakan terjadi. Tampak asap pekat keluar dari dalam gerbong kereta. Bersama dengan asap yang keluar, warga tampak berlari ketakutan keluar dari gerbong. Terdengar suara teriakan dari para warga yang kabur menjauhi kereta. Kemudian di dalam gerbong tampak masih ada beberapa orang yang terkapar. Sebelum melakukan penembakan, pelaku diketahui lebih dulu memenuhi gerbong kereta dengan asap. Seorang saksi mata bernama Sam Karkamo mengaku situasi ketika penembakan terjadi sangat kacau. Ia melihat asap, darah, dan warga berteriak. Seorang saksi mata lain sempat mengira pelaku adalah pekerja di kereta bawah tanah lantaran mengenakan seragam khusus. Akibat serangan tersebut, 17 orang dikabarkan terluka. Lima diantaranya dalam kondisi kritis, namun diperkirakan akan selamat. Komisaris polisi Kijen Siwell mengatakan serangan tersebut tidak diinvestigasi sebagai terorisme. Tetapi ia tidak mengesampingkan kemungkinan apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!